Namanya sudah tidak asing lagi di mata kita Sering kita membaca namanya pada buku-buku sejarah di sekolah Perkenalkan, namanya adalah Muhammad Hatta Atau yang sering kita kenal sebagai Bung Hatta Kisah-kisahnya yang spektakuler dan luar biasa berawal pada tanggal 12 Agustus 1902 Di Forst Dekoks, Hindia, Belanda Atau yang kita kenal sebagai Bukit Tinggi Sumatera Barat Pada hari itulah, Bung Hatta terlahir dengan nama Muhammad Atar Bung Hatta merupakan salah satu tokoh yang berperan besar dalam pendirian Indonesia Mulai dari menjadi pemimpin dari Idisi Faredigeng pada masa studinya di Belanda Menjadi pemimpin dari Putera pada masa Kolonial Sepang Menjadi anggota dari Panitia 9 yang turut adil dalam merumuskan piagam Jakarta Hingga memproklamirkan kemerdekaan Indonesia bersama Insinyur Soekarno Meskipun beberapa kali ditahan, ditangkap, dibuang, dan dipenjara oleh pemerintah kolonial Namun hal tersebut sama sekali tidak membuat semangat Bung Hatta lundur Salah satu kisah Bung Hatta yang sangat berpengaruh bagi nasib Indonesia untuk ke depannya Diplomasinya dalam konferensi meja bundar yang dilakukan demi mendapat pengakuan kedaulatan penuh atas kemerdekaan Indonesia di negeri Belanda Bung Hatta lah yang menjadi pemimpin delegasi Indonesia pada saat konferensi meja bundar berlangsung Pada masa konferensi tersebut berlangsung, Bung Hatta membawa tas kulit miliknya yang digunakan untuk menyimpan berkas-berkas pening selama masa berdiplomasi di sana Tas kulit tersebut kini bisa kita jumpai pada Museum Bendeng Fremdeburg Yogyakarta Di balik tampilan tas tersebut yang sangat sederhana, rupanya menyimpan sejarah yang luar biasa Lantas, bagaimanakah kisah di balik sejarah tas kulit milik Muhammad Hatta tersebut? Tonton sampai habis Semua kisah itu bermula pada tanggal 8 Maret 1942 Kala itu, melalui perjanjian kalijati Jepang secara resmi menjejah Indonesia yang sekaligus merupakan akhir dari kekuasaan selama 350 tahun Kerajaan Belanda di Tanah Hindia Belanda Kerajaan Belanda yang telah menjejah Indonesia selama 350 tahun secara resmi terhenti Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu karena penghubungan yang dilakukan di kota Hiroshima dan Nagasaki juga kekalahannya dalam beberapa lini Hal tersebut membuat Indonesia berada dalam masa vakum of power Hingga akhirnya, setelah dua kali sidang BPUPKI dan perdebatan antara golongan muda dan golongan tua pada 17 Agustus 1945 Bung Hatta dan Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia Namun, tidak berselang lama dari proklamasi kemerdekaan tersebut Belanda pun kembali ke Indonesia dengan maksud untuk menguasai Indonesia kembali Ya, ya, dan ya Konflik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pun terjadi Untuk meredam konflik tersebut, diadakanlah perjanjian lingkar jati pada 11 November 1946 Namun, bukannya malah meredah Belanda justru melanggar perjanjian lingkar jati Dengan melancarkan agresi militer Belanda I atau Operation Product pada 20 Juli 1947 Usai konflik tersebut terjadi, diadakanlah lagi perjanjian Renville Namun, untuk kedua kalinya Belanda melanggar isi perjanjian tersebut Dengan mengerakkan agresi militer Belanda II meliputi Sumatera dan Jawa Yang menyebabkan ibu kota sementara Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda Usai semua itu, diadakanlah perjanjian Rom-Royen pada 14 April 1949 Hingga pada puncaknya, diadakanlah Konferensi Meja Buda di Den Haag Belanda pada 23 Agustus 1949 Hingga 2 November 1949 Ada pun alasan-alasan mengapa Belanda ingin menerima Indonesia melalui jalur-jalur diplomasi Hal tersebut, dikarenakan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak Belanda Untuk meredam kemerdekaan Indonesia telah dipandang buruk oleh dunia internasional Hal tersebut, memaksa Belanda untuk menempuh jalan diplomasi dalam urusan pengakuan kedaulatan Indonesia Bung Hatta menjadi pemimpin dari Delegasi Indonesia pada saat Konferensi Meja Buda berlangsung Serangkaian sindang yang panjang dan berlalut larut pun digelar Salah satu keputusan dari Delegasi Belanda yang cukup membuat Delegasi Indonesia merasa kesal adalah Keinginan Delegasi Belanda untuk Indonesia membayar utang luar negerinya sebesar 1,13 miliar USD Atas intervensi dari Amerika Serikat yang merupakan mediator dalam KMB Delegasi Indonesia pun sadar bahwa ada harga yang harus dibayar demi mencapai pengakuan kedaulatan Selain masalah itu, masalah penyerahan Irian Barat seolah mengalami jalan bundu Delegasi Indonesia berpendapat bahwa mereka berhak atas seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda Termasuk Papua Barat Namun, pihak Belanda menolak permintaan tersebut karena Papua tidak memiliki ikatan edik dengan Indonesia Pada akhirnya, masalah terkait Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan di luar sidang KMB Berikut adalah isi dari perjanjian KMB 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat 2. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949 3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat 4. Antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan unik Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda 5. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa konfret atau kapal perang kecil akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat Yang terakhir, Tentara Kerajaan Belanda akan ditarik mundur dan Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KENIL akan dibubarkan dengan catatan anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan ke dalam Satuan Tentara Nasional Indonesia Akhirnya, pada akhir Desember 1949, KMB mengeluarkan hasil bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia Masih di bulan yang sama, pada 27 Desember 1949, diadakanlah penandatanganan penyerahan kedaulatan di negeri Belanda Pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Dresd dan Menteri Seberang Lautan Mr. AMJX Heisen Sedangkan delegasi Indonesia ditandatangani oleh Dr. Andes Mohamad Hatta Pada waktu yang sama, di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota A.X.J. Slovings menandatangani naskah pengakuan kedaulatan Meskipun dinilai memiliki beberapa dampak negatif bagi Indonesia, seperti status irian barat yang masih belum jelas Kewajiban Indonesia dalam melunasi hudang-hudang Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar USD Hingga ketidaksosokan bentuk Republik Indonesia Serikat dengan cerita-cita proklamasi kemerdekaan Keberadaan pengakuan kedaulatan dari Belanda telah memberikan ruang bagi Indonesia untuk terjun ke dunia internasional pasca Perang Dunia II Selain itu, konflik antara Indonesia dan Belanda pasca KMB mulai berkurang Itulah kisah dan sejarah yang tersimpan di balik tampilan sederhana dari benda bersejarah tas kulit milik Mohamad Hatta Yang kini tersimpan dalam Museum Bandeng Fredericks, Yogyakarta Terima kasih telah menonton, jangan lupa selalu jaga kesehatan ya